Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Ahmad Ismail044 Channel tempatnya Berbagi Pengalaman Kali ini saya akan Berbagi pengalaman saya Tentang Bagaimana cara mengetahui Ruang tunggu Pada tiket Yang tidak tertera Pada video-video sebelumnya Kita Mengulas tentang persiapan-persiapan Atau tahap-tahap Apa yang dilakukan sebelum kita Naik pesawat Dan pada saat ini Kita akan membahas Untuk tiketnya Atau bagaimana untuk mencari Ruang tunggu atau gate Yang tidak tertera Biasanya Kalau kita mau bepergian Ke Antarbenua Seperti kita mau pergi Ke Amerika Ke South America Ataupun mau pergi ke Eropa Biasanya Kita Melakukan perjalanan Dengan dua penerbangan Ya kan Pada saat kita check in Kita akan mendapatkan Dua tiket Dua tingkat dari Negara Pertama Pertama ke negara transit Kemudian kita akan mendapatkan tiket dari negara transit ke negara tujuan Dan begini Tidak semua Di tiket tersebut itu sama Biasanya ada yang berbeda Yaitu apa Yaitu nomor gate Pada dari Pada penerbangan Pertama Tiket Anda akan terisi semua Seperti Nama Tujuan Nomor penerbangan Tanggal keberangkatan Gate Atau ruang tunggu Kemudian Jam berapa Pesawat itu terbang Nomor tempat duduk Dan Group atau zone Itu biasanya untuk tiket yang nomor Pertama Tetap seperti Yang ada di bawah ini Tetapi Biasanya untuk tiket yang kedua Untuk yang dari Bandara transit ke Bandara terakhir Itu biasanya Gate nya itu kosong Gate nya kosong Seperti Yang ada di bawah gambar yang ada di bawah ini Jadi Bagi pemula Atau bagi yang baru pertama kali naik Pesawat atau Mau berpergian ke Antar benua Itu jangan takut Itu sudah biasa Terus Pasti mereka bertanya-tanya Dimana gate saya ya Bagaimana saya Mengetahui gate saya nanti Disananya Oke Nah kali ini Kita akan mengulasnya Untuk mencari Nomor gate tersebut Tidak susah Atau tidak Umid Seperti yang Dibayangkan ya Biasanya ketika Kita turun dari pesawat Kemudian kita masuk Ke Dalam bandara Disitu akan Ada banyak Banyak sekali Monitor-monitor Besar yang Seperti yang ada di bawah ini Ya Disitu akan Ada Yang namanya Nama Nama masjid kapanya Disitu akan Ada Nama Eh nomor Penerbangan Negara tujuan Jam keberangkatan Nah Ya kan Tinggal anda Menyamakan Seperti Yang ada di tiket tersebut Yang ada di tiket Yang anda pegang Misalkan anda Pempergian dengan Emirat Ya kan Dengan nomor penerbangan Eka 213 Tujuan Miami Tinggal anda mencari Tinggal anda mencarinya Di dalam Di monitor tersebut Ya Jika anda sudah Menemukannya Diurutkan saja Dari Dari Kanan Dari Kiri Ke kanan Nah Nanti Kalian akan Menemukan Angka Dua angka Yang disitu Adalah Git ya Disitu yang di Kolom terakhir itu Adalah Git Disitu kalian akan Menemukannya Disitu Ya Jadi Bila kalian sudah Menemukannya Tolong diingat-ingat Diingat-ingat Jangan sampai Salah lihat ya Karena nanti Kalau salah lihat Kejadiannya akan fatal Bisa-bisa Salah Bisa-bisa anda Tertinggal bersawat Kemudian Jika anda belum Yakin Walaupun anda Sudah melihat Di dalam Di dalam monitor tersebut Tapi anda belum yakin Anda bisa datang ke Customer service Untuk menanyakan Dimana Gat Penerbangan anda Atau Menanyakan pada Petugas-petugas yang ada Di situ Karena biasanya Dari Terminal kedatangan Ke Terminal Keberangkatan itu Jaraknya cukup jauh ya Bisa ditemukan Kira-kira 15 menit Sampai 30 menit Jalan kaki Jadi mohon Diperhatikan Bagi kalian Pemula Atau baru Yang pertama kali Keluar negeri Dengan Dua kali penerbangan Jangan Kuatir Jika Di tiket anda Gate-nya Tidak ada Kalian pasti Akan menemukannya Ketika Kalian sudah sampai Di bandara Jangan melihat monitor Atau Datang ke Customer service Cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan bagikan Karena Like dan subscribe Itu gratis Jika Kalian punya Saran Komen Jangan lupa Tulis di Kolom komentar Di bawah Semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa Dengan video-video Saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa